Hai nah ini merupakan bentuk notifikasinya notifikasi ini muncul ketika ada pesan masuk baik itu WhatsApp maupun Messenger dan SMS tentunya ya ada notifikasi ini muncul di handphone kita ketika ada pesan masuk Oke bagi mana tutorialnya simak video ini hingga selesai agar kalian paham seluruh isi konten ini nah untuk memunculkan notifikasi seperti yang ada tampilan di awal video tersebut ya Nah di sini bisa kalian download aplikasinya di playstore yang bernama notify buddy amoled ya ini langsung aja kalian install nah setelah terinstall langsung aja kita buka aplikasinya Hai kena kemudian kita geser aja dan kemudian kita klik di bagian beri perizanan oke dan kemudian disini kita klik di bagian for LED notification kemudian kita klik izinkan nah setelah itu kita kemudian kembali dan lalu kita klik di bagian perizinan berjalan di latar Oke kita klik beli perizinan ya kemudian kita Scroll aja dan kita cari namanya notify buddy ya notify buddy kemudian kita klik aja enable dan kemudian kita kembali nah oke setelah dua ini setelah diberikan izin ya kemudian kita langsung aja klik di bagian panah bagian kanan bawah ini dan kemudian kita checklist aja seperti ini nah oke nah ini merupakan tampilan ya aplikasi-aplikasi mana aja yang mau kalian tampilkan notifikasinya nah disini saya hanya akan menampilkan aplikasi Instagram dan kemudian aplikasi Messenger dan kemudian tentunya aplikasi WhatsApp nah ketika nanti pesan masuk ya nanti akan muncul notifikasinya dan kemudian disini ada tanda lonceng klik aja di bagian bawah ini tanda lonceng dan kemudian di sini ya ada aplikasi Instagram Messenger dan WhatsApp nah untuk itu kita klik aja di bagian aplikasi WhatsApp terlebih dahulu di bagian sini nah kemudian kita klik pilih warna LED nah ini pilih warna LED saya pilih kuning aja nah nanti ketika pesan masuk dia notifikasinya akan berwarna kuning oke dan kemudian klik kembali dan kemudian yang Messenger lagi akan kita bedakan warnanya klik pilih warna dan kemudian kita pilih aja yang warna ini ya merah jambu kemudian select dan kembali oke dan kemudian untuk Instagram ya ketika warnanya akan muncul nanti kita pilih aja warnanya warna ini ya hijau kemudian kita klik select nah ini merupakan warna LED ya dan nantinya akan muncul di setiap pesan yang masuk di handphone kita nah kemudian selanjutnya kita klik di bagian pengaturan oke dan kemudian nanti kita akan ditampilkan seperti ini sudah di channel di enable ini aktifkan LED kemudian kita klik Scroll paling bawah dan kemudian di sini klik di bagian bentuk LED nah disini banyak sekali ya bentuk-bentuk LED yang mau kalian munculkan apakah gambar Ironman Superman dan gambar-gambar Mario Bros di sini saya akan memilih di bagian Heisenberg ya saya akan memilih ini icon ini dan kemudian kita klik aja di bagian belajar lebih ya nah kemudian di sini kita Scroll aja kebawah dan kita klik tonton iklan untuk menggunakan aplikasi ini nah setelah iklan kita tonton kemudian kita klik aja ya ikon silang ini dan kemudian kita bisa klik kembali nah kemudian kita pilih aja Heisenberg nya lagi dan kemudian kita klik kembali nah untuk membuat idea besar ukuran notifikasinya klik aja di bagian posisi dan ukuran LED dan disini pilih aja ya saya disini menggunakan ukurannya 100 bisa dilihat di bagian sini ini ukurannya kita pilih 100 disini nah untuk sebesar ini LED yang saya pakai kemudian saya klik ini dan kemudian di sini analognya sesuaikan aja ya dia munculnya ya kita sesuaikan posisi untuk LED nya oke di bagian sini kemudian simpan dan kembali nah untuk itu bisa kita klik uji coba ya Apakah bisa nanti dan berhasil kita klik aja uji coba dan otomatis dia akan muncul sendiri nah ini ya notifikasinya akan muncul sendiri seperti ini nah ini merupakan tampilan WhatsAppnya nah jika kalian ingin melihat ya ataupun mempraktikkan secara langsung bisa kalian tes di handphone kalian masing-masing agar kalian tahu ia warna perubahan diantara WhatsApp Messenger maupun Instagramnya terima kasih telah mempunyai channel ilham berizki dan jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui saya ilham berizki saya pamit undur diri saya di akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.